Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Detrick ID. Pada kesempatan kali ini, saya membuat sebuah proyek yang saya beri nama Sensor Lampu Hybrid. Fungsi dari rangkaian ini adalah kita bisa menghidupkan dan mematikan lampu dengan remote tanpa menonaktifkan saklar biasa yang ada di rumah. Dengan kata lain, kita bisa menghidupkan dan mematikan lampu dengan remote dan juga bisa menggunakan saklar biasa. Ketika kita sedang tidak memegang remote, kita bisa menggunakan saklar rumah. Dan saat kita malas menekan saklar, kita bisa menggunakan remote. Bagaimana cara membuatnya dan perangkat apa saja yang dibutuhkan? Siapkan kopi dan simak video ini sampai kelar. Perangkat pertama yang dibutuhkan adalah modul wireless relay suite 12V. Modul inilah yang berfungsi untuk on-off lampu dengan remote. Kamu bisa mendapatkan modul ini di toko online dengan harga sekitar Rp50.000an. Yang kedua adalah saklar tukar. Saya menggunakan saklar tukar dengan merek Panasonic. Saklar ini bisa juga disebut dengan saklar hotel. Kamu bisa mendapatkan saklar ini di toko elektronik terdekat maupun di toko online. Yang ketiga adalah power supply switching 12V. Power supply ini digunakan untuk input tegangan modul wireless. Dan jangan lupa menyiapkan beberapa kabel. Saya juga menyiapkan satu buah kabel staker dan satu buah lampu beserta fittingnya untuk bahan praktek. Setelah semua bahan sudah siap, langsung saja kita eksekusi. Pertama adalah menghubungkan kabel biru atau netral dari staker langsung ke netral lampu. Kemudian kabel coklat atau live kabel staker ke pin com modul wireless. Selanjutnya hubungkan L dari lampu ke pin 0 saklar tukar. Sekarang siapkan kabel isi 2. Sisi pertama hubungkan ke NO dan NC pada modul wireless. Dan sisi lainnya hubungkan ke pin 1 dan pin 3 saklar tukar. Sekarang hubungkan output tegangan port supply ke modul wireless. Terima kasih telah menonton! Rangkaian sudah selesai. Sekarang kita hubungkan kabel power dari port supply dan port utama pada lampu. Projek kita sudah berhasil. Lampu bisa dihidupkan dan dimatikan dengan remote dan juga bisa dihidupkan dan dimatikan dengan saklar. Baik, perangkat sudah saya instalasi pada lampu penerangan ruangan. Seperti yang saya bilang, ketika kita sedang tidak memegang remote, kita bisa menggunakan saklar rumah. Dan saat kita malas menekan saklar, kita bisa menggunakan remote. Baik, itu saja pertemuan kali ini dalam membuat sensor lampu hybrid. Semoga bermanfaat, ingat elektronika, ingat trik ID. Terima kasih. Assalamualaikum.